Puluhan emak-emak di desa Segerang, kecamatan Mapili, Kabupaten Pole, Wali Mandar, antri untuk memperoleh air bersih. Menurut pantauan pada Selasa 3 Oktober, emak-emak ini bahkan harus berebut. Mereka membawa wadah besar untuk menampung air berjejar di pinggir jalan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Pramli. Silahkan rekan, Fahrun. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa di desa Segerang, kecamatan Mapili, Kabupaten Pole, Wali Mandar, Sulawesi Barat ini tengah krisis air bersih. Dimana warga di sini krisis air bersih di 2 bulan terakhir ini pada saat desa ini atau Kabupaten Pole, Wali Mandar ini dilanda bencana kekeringan panjang. Nah, para emak-emak ini akhirnya mendapat bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Polo Wali Mandar. Dimana 1 unit mobil tangki disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Para ibu rumah tangga dan emak-emak ini pun harus antri dan bahkan mereka harus berebutan untuk memperoleh air bersih tersebut. Sementara ada 4 tusun di desa Segerang ini terlalu ada air bersih, sementara bantuan yang turung itu hanya 1 unit mobil tangki. Warga pun banyak tidak kebagian air bersih, sehingga mereka harus berebutan untuk memperoleh air bersih ini. Nah, para ibu rumah tangga ini sebelum mendapat bantuan air bersih, mereka memperoleh air bersih di pinggir sungai sembari menggali sumur di pinggir sungai. Nah, yang dilakukan mereka itu cukup berbahaya karena berada di pinggir sungai. Akhirnya pemerintah kabupaten pun menurunkan bala bantuan dalam bentuk mobil tangki untuk memperoleh air bersih ini. Salah satu ibu rumah tangga atau emak-emak yang ditemui, Hana Wia menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah bahwa mereka membutuhkan air bersih ini dalam satu hari itu minimal 3 kali di pagi, siang, dan sore hari. Hana Wia menyampaikan harapan besarnya, semoga BPB Depulman terus menyeluruhkan bantuan air bersih selama musim kemarau panjang melanda di warga tersebut. Karena memang kebutuhan air bagi warga sangat diperlukan dan mereka cukup kekurangan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kuala Wali Mandar Sulawesi Barat, saya kembali ke EMI. Baik, terima kasih rekan Farun atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan camat mapili berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten 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 Bandar, bersama Ines Rencana Alam, memberikan bantuan untuk masyarakat kami. Karena sejujurnya bahwa di desa Sekiran ini memang dengan adanya musim kemarau sekarang ini air sangat susah Pak. Sehingga Alhamdulillah dengan ada bantuan air bersih dari 160 kakak yang ada di desa Sekiran ini mudah-mudahan bisa terpenuhi. Yang kita lihat sekarang ini di belakang kami ini sudah ada mobil dari bencana alam bantuan pemerintah Kabupaten 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 Bandar telah memberikan air kepada warga kami. Kami sangat berterima kasih. Berapa desa Pak di Mapili ini? Kalau di Kecamatan Mapili ini 11 desa, 1 kelurahan, tapi yang terdampak ini ada 5 desa yaitu desa Buku, desa Sekirang, Landi Kandesuang, Beruangin, dan Purma Pak. Kalau di desa Sekirang sendiri Pak berapa dusun ini? Ada 3 dusun Pak, ada 3 dusun. Dusun sekarang ini di dusun Taraujung ada 160 kakak. Selama kekurangan air Pak, apa di mana mereka sebelum ada bantuan, di mana ambil air? Selama ini masyarakat kami dia mengambil air di sungai. Alhamdulillah dengan adanya bantuan air di pemerintah sekarang bisa teratasi. Terkadang juga kalau malam memang ada juga air pump, jalan tapi itu pun sedikit. Ini bantuannya Pak setiap hari ini atau bagaimana? InsyaAllah Pak. Dia akan dijadwal Pak, jadi kita memberikan, membuat semacam tong, nanti masyarakat. Jadi kalau habis lagi Pak, insyaAllah pihak pemerintah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.